Hai, kembali lagi dengan aku Karina Tania. Pada tugas kali ini, aku akan membahas case 2 tentang NBA competing on global delivery with Akamai OS streaming. So, enjoy! Menggunakan kekuatan model porters kompetitif, analisis situasi market NBA, apakah Akamai membantu NBA dalam bersaing di market ini? NBA itu merupakan salah satu liga olahraga profesional Amerika Utara yang memiliki pengikut internasional yang besar dan disiarkan lebih dari 200 negara. So, banyak juga orang yang menonton dan mendukung tim yang berbeda. Teknologi Akamai itu sendiri merupakan perusahaan yang membantu menyediakan platform komputasi terdistribusi dari konten internet global dan pengiriman aplikasi. Maka server pun akan setiap otomatis dipilih tergantung pada konten yang berbeda. Dan pengguna pun menerima informasi dari server Akamai manapun yang paling dekat. Jadi, saya pikir Akamai memang betul-betul membantu NBA karena ada begitu banyak tempat untuk konten. Dan tanpa Akamai, I think tidak akan memiliki banyak orang yang menonton untuk mengikuti konten mereka. Menggunakan model strategi umum porter, menurut Anda, apa strategi NBA secara keseluruhan? Strategi NBA itu secara keseluruhan berbeda ya. Jadi, strategi mereka itu membedakan diri mereka dari olahraga lain dan di mana mereka itu lebih baik daripada pesaing lainnya. NBA ini pun juga memungkinkan orang untuk melihat produk mereka dan bagaimana mereka berbeda dengan cara yang positif. Jadi, NBA itu harus membedakan konten dengan konten lain untuk memimpin dalam hal yang positif. Mengapa semua fans di seluruh dunia itu penting untuk memiliki experience yang sama? NBA memiliki label dan citra yang harus dipertahankan. Untuk mempertahankan itu, mereka harus menawarkan pengalaman yang sama kepada semua penggemar di seluruh dunia. Misal, permainan berlangsung di Amerika, tapi penggemar yang di China ingin juga nih nonton pertunjukan favorit mereka. Maka, satu-satunya solusi ialah streaming online. Dengan streaming online berkualitas tinggi, memungkinkan semua penggemar tidak ikut serta dalam acara olahraga ini. Dan ini mempertahankan pelanggan setia dan pendapatan dari penggemar internasional. Mengapa penting bahwa pemilik warah laba individu dapat membangun, mengatur, dan mendistribusikan konten mereka pada platform NBA? So, ada beberapa alasan kenapa sih kemampuan itu penting bagi pemilik warah laba. Pertama, ini memungkinkan franchise dapat mengatur dan menerima secara langsung konten mereka sendiri dalam beberapa menit doang. Dan kemudian, mengirimkan konten secara real time kepada pelanggan yang menunggu. Serta dapat juga nih memungkinkan franchise itu untuk memperlakukan pembatasan perizinan dalam kebijakan yang dimana merupakan model bisnis mereka. Serta, mereka juga bisa sih menentukan siapa yang boleh melihat konten dan di wilayah mana mereka membatasi konten ini. Tentu, hal ini memberi mereka kemampuan untuk menyesuaikan iklan di sekitar konten yang mereka tampilkan. Last question. Kata kemitraan muncul berupa kali dalam video. Siapa aja sih mitra NBA? Bagaimana konsep ekosistem strategis diterapkan pada strategi kemitraan NBA? Ada banyak mitra yang bekerjasama dengan tim NBA seperti akamai, pemain basketbol, persediaan makanan dan minuman, penyiar televisi, dan lain-lain. Ekosistem yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berbisnis dengan mereka. Mitra ekosistem NBA terdiri dari perusahaan teknologi yang membantu NBA ini bertransformasi menjadi konten video serta mengirimkan konten ini ke seluruh dunia. Serta, perusahaan merek konsumen, teknologi, dan perusahaan pembuat konten video ialah ekosistem strategis NBA. Ya, itu tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di case 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.